Air Raksa itu kita sebutnya Mercury atau Merkurose atau ya mungkin dengan bahasa-bahasa lainnya ya Pokoknya ada Mercury itu hati-hati, macam-macam Mercury bisa dipakai di segala bidang tapi tidak dipakai di kedokteran Yang dipakai yang saya taunya itu ada di tensimeter itu Contoh kayak vitamin A, biasanya di skincare itu ada vitamin A nya Itu biasanya ditulis, berapa persennya gitu Tapi biasanya kalau kosmetik-kosmetik yang beredar umum Biasanya vitamin A itu nggak boleh ada Kayak misalnya Mercury, Mercury itu yang terserap Kan dia nyerap dari kulit ya, terserap itu cuma 0,0 berapa persen Cuma kalau dipakai terus kan dia pasti nyerap terus ya Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Toks yang inspiratif Ini dia bincang sehati Pemirsa bagi anda yang terus memantengin sesuatu yang viral atau trending di media sosial Beberapa waktu belakangan ini tuh lagi rame banget ya Orang yang bahas seputar produk-produk skincare Aduh masalahnya yang dibahas itu bukan yang baik-baik ya Maksudnya bukannya kayak bikin kulit kita sehat, bikin kulit kita glowing gitu ya Tapi yang dibahas adalah beberapa produk skincare yang katanya justru berbahaya buat kulit kita Salah satu, bukan salah satu, beberapa kandungan diantaranya yang juga lagi panas-panasnya dibahas adalah Masalah merkuri dan hidroquinone, apa sih merkuri kayaknya kalo gak salah nih ya Itu kayak berapa tahun yang lalu gitu, itu sempet booming juga ya masalah merkuri Sebenernya udah lama sih gitu ya, tapi sekarang tuh lagi booming lagi tuh ngomongin masalah merkuri Terus ada lagi hidroquinone yang ternyata terkandung di beberapa produk skincare Kita gak mau sebutin merknya, karena kita mau ngomongin seputar apa itu merkuri, apa itu hidroquinone Dan apa sih dampaknya kalo akhirnya kita menggunakan produk-produk perawatan kulit yang mengandung dua bahan tersebut Dan mungkin ada beberapa bahan lain lagi yang ada dampaknya ke kulit kita Kalo dampaknya bagus sih gak masalah ya, tapi kalo dampaknya jelek itu yang jadi masalah Nah makanya hari ini kita akan mengupas tuntas apa bahaya merkuri dan hidroquinone di kulit kita Tapi sebelum bahas itu, pemirsa kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Ada Dr. Natalia Primadona SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Royal Tarum Selamat pagi Dr. Natalia, apa kabar? Oke, sehat ya dok ya? Oke dok, hari ini kita akan membahasnya lagi viral-viral nih dok ya Semoga perbincangan kita ini ditonton banyak orang dan mengedukasi banyak orang dok Karena ini ya gak hanya ngomongin estetika aja ya Kalo ngomongin estetika, orang bilang kayak estetik ya sama kesehatan harus nyambung dong gitu ya Jadi kayak gak hanya looknya aja yang bagus, glowing, putih, mengkilat, sampe lalat aja kepleset gitu ya Tapi juga harus ngomongin kulit secara umum Karena gimana pun kita gak hanya ngomongin sesuatu yang short term, jangka pendek tapi ngomongin jangka panjang kesehatan kulit kita ke depannya gitu ya Tapi sebelum bahas merkuri dan hidrokunan yang lagi viral dimana-mana, kita bahas mitos fakta seputar kesehatan kulit Yang pertama adalah vitamin C buat kulit lebih putih Dok, itu sekarang tuh banyak banget ya Orang-orang yang entah mengonsumsi, entah suntik gitu ya Yang hubungannya dengan vitamin C untuk whitening Nah sekarang tuh kayak gak ngerti ya, di luaran sana itu tolong koleksi kalau salah dok Ada yang ngomong whitening, ada yang ngomong brightening gitu ya Sementara kulit kita kan kayak kalo orang Indonesia tuh rata-rata yang sama matang Bisa gak sih kalo melaninnya itu diubah jadi kulit putih dengan vitamin C Entah dengan oral intake ataupun dengan injeksi gitu dok Dalam hal ini untuk ungkapan memutihkan itu kurang tepat ya Kurang tepat, oke oke Jadi lebih tepatnya mungkin brightening Brightening Ya mencerahkan Jadi memang betul vitamin C tuh bisa mencerahkan kulit Jadi tonnya tuh bisa naik setengah atau satu ton lebih cerah Cuma kalo untuk bikin putih sekali tuh gak bisa gitu ya Karena vitamin C tuh juga anti pigmentasi Dia juga antioksidan dan dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen jadi lebih kencang Karena kolagennya menopang kulit ya Tapi jangan salah juga jangan lupa kalau sudah minum vitamin C, teratur atau mungkin suntik Itu kita harus melindungi kulit dengan sunblock Pake sunblock Betul, betul, betul Kenapa ya? Karena kan vitamin C tuh menghambat Menghambat produksi pigment Nah pigment di badan kita itu untuk fungsinya juga melindungi dari sinar matahari Oh oke ada fungsinya ya Jadi bukan hanya untuk bikin warna kulit tuh putih, kuning, apa so mateng tuh enggak Nah kalo kita konsumsi vitamin C, pigmentnya tuh dihambat Nah kalo pigment dihambat dia gak bisa bikin warna kulit kan Betul Otomatis kita jadi cerah Tapi efek sampingnya Gak ada yang ngelindungin Gak ada yang ngelindungin dari matahari Makanya harus pake sunblock Terus dampaknya apa tuh dong? Kalo semisal nih ya Orang ini konsumsi vitamin C lah ya gitu Terus kemudian kan menghambat pigmentasi Dan tidak ada yang melindungi Kalo akhirnya dia tidak pake sunblock Dampaknya? Satu, bisa kusam Oh justru malah kusam ya? Ya, kedua Kanker kulit Oh my god Itu jadi hati-hati Jadi di satu pihak dia baik Tapi di lain pihak kita juga harus antisipasi efek sampingnya Oh oke Jadi sebenernya pigmentasi di kulit kita itu sebenernya ada fungsinya Untuk menghambat ya kayak sinar matahari gitu ya Tapi kalo untuk orang-orang yang mau brightening Mungkin dihambat pigmentasinya dengan vitamin C tadi itu Tapi jangan lupa harus pake sunblock Pelindung Supaya menggantikan fungsinya sih pigmentasi tadi ya Oh Ada beda gak sih? Maksudnya kayak yang vitamin C itu kan sekarang tadi dokter Natalia juga sempet-sempet Ada yang diminum Ada yang suntik Itu beda atau sama atau gimana? Hasilnya Hasilnya tuh lebih cepat yang disuntik Karena kalo kita minum kan dia hancur Dengan asam lambung Oh iya 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 kan Tapi kalo misalnya disuntik Dia langsung masuk aliran darah Itu hasilnya lebih cepat daripada oral intake Oke 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 Tapi sebenernya sifatnya dia permanen tau gak sih dok? Tidak dia akumulasi Akumulasi makanya itu jadi maintenance ya perawatan Tidak sekali seumur hidup terus berharap putih terus Gitu ya harus maintenance itu pun juga harus ditunjang dengan pola hidup yang lebih sehat gitu ya Oke ya jadi ada sudah tau nih ya Vitamin C ternyata ada fungsinya tapi juga harus dicatat Karena harus tetep pake sunblock Oke kita lanjut yang kedua Mandi air hangat katanya baik untuk kulit Di satu sisi kata orang mandi air hangat tuh buat relaxing gitu ya Untuk bikin tubuh kita relax Tapi di kulit kita Itu sebenernya baik gak sih untuk kulit Apalagi untuk orang yang kayak Aduh dok saya itu pulangnya malam Kalo kerja takut dingin Yaudah setiap hari saya mandi pake air hangat Di kulit itu bagus atau gak? Atau yang pagi-pagi mau berangkat Kayak dingin dok airnya udah pake air hangat Airnya pagi dan malam pake air hangat terus gimana tuh dok? Pada sebagian orang yang gak punya genetik kulit kering Bisa air hangat tuh bisa merilaskan Bisa membuka pori-pori Kotoran keluar semua Tapi kalo misalnya terlalu sering juga Kulit yang normal pun bisa jadi kering Gara-gara pake air hangat yang terlalu sering Kenapa bisa jadi kering dok pake air hangat ya? Ya karena suhu yang masuk itu kan gak normal Itu bikin kulit tuh meregulasi sistem suhunya Sistem pengaturan apa tuh namanya Thermo, thermo regulatornya Jadi gak normal Karena biasanya memang kita gak usah pake air biasa Bukan air dingin ya Air biasa Air es nanti itu ada challenge-nya tuh ya gitu Berarti air biasa normal maksudnya gak Gak hangat, gak panas, gak dingin, gak es gitu ya Itu justru lebih baik Tapi kalo sesekali pake air hangat itu boleh gak sih dok? Sesekali boleh Cuma karena sesekali itu jadi sering Keseringan Karena mungkin mereka Kira jadi kebiasaan Iya jadi kayak ngerasa enak nih dok gitu ya Mungkin secara tidak langsung rasanya enak Tapi secara jangka panjangnya mungkin gak bagus ke efek kulitnya ya dok ya Apalagi sekarang Jakarta panas sekali ya Itu kalo mandi air hangat Kan udah terbiasa ya Mandi air hangat tuh lama-lama kulitnya kering bersih sih Karena cuaca juga Cuaca mempengaruhi Jadi harus berhati-hati ya Meskipun kayak aduh dok pake air biasa dingin Soalnya abis mandi kamar saya ber AC Waduh ya tetep harus diantisipasi lah ya Ini kan demi kesehatan kulitnya ya Oke dok kita lanjut yang ketiga ya Komedo muncul karena jarang bersihin wajah tuh gitu ya Jadi orang tuh kayak ngomongin komedo dan beberapa hal terkait kulit Itu gara-gara orang tuh males buat bersih-bersih gitu Salah satunya komedo tuh bersih-bersih wajahnya katanya males Apakah orang yang sering bersih-bersih wajah juga digaransi tidak ada komedo Atau sebenernya betul gak sih kalo komedo tuh muncul gara-gara kita tuh males buat ngebersihin wajah dok? Betul Oh betul Cuma karena orang yang sudah rajin cuci wajah pun bisa juga jerawat Bisa juga komedo maksudnya Komedo tuh kan awalnya jerawat Komedo tuh awalnya jerawat Jadi kalo misalnya kita ada Dapet dari mana sih komedo itu kan? Misalnya debu, kotoran Atau tangan kita megang wajah Nempel Belum lagi nanti keringet Panas ya kan Nempel semua dia Nah kalo kita gak bersihin secara yang sesuai sama jenis tipe kulitnya Dia gak keangkat Iya dong Iya, iya, iya Gak keangkat Walaupun dia sudah cuci muka Tapi memakai sabun yang gak bisa ngangkat Ya percuma juga Makanya sabunnya harus ada sabun yang ada efek ngelupasnya Bukan ngelupas ya ngangkat Ngangkat Kandungan apa itu dok? Maksudnya kalo kita mau baca di komposisinya kandungannya apa gitu? Salisil 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 Oh, itu pasti ada kalo di Ada Dalam jumlah sedikit gitu ya Kecil Tapi itu bisa Efeknya itu dia bisa ngangkat kulit Ngangkat kulit kita yang bagian permukaan Oh, supaya gak jadi komedo ya? Iya, supaya dia gak mendem Komedo itu kan mendem Jadi kotoran masuk Kita gak buang Kita gak lepaskan Numpuk, 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 numpuk Belum lagi kalo misalnya perempuan gak pake cleansing milk lah Toner lah Semua ditumpuk disitu Akhirnya gak Zibun ya Terus dia pake sabun-sabun yang berpelempab Karena takut kering kan Ya makin numpuk lagi Makin numpuk lagi Karena kan sabun-pelempab kan pasti ada minyak ya Betul Dia gak ngangkat Kalo kayak sisa-sisa foundation, makeup gitu gimana? Itu juga bisa numpuk jadi komedo gak sih? Bisa Bisa itu Padahal kayak kalo yang males ya Aduh udah capek dong, udah malem Baru besoknya Numpuk ya Malem pake AC Kulitnya kering Gak ngelupas, numpuk Oh, efek juga ya suhu ya berarti ya? Oh, tapi komedo itu kan gini Selama ini tuh kayak Komedo tuh yang bener-bener di dalam Yang apa ya warnanya tuh kayak krem kuning Atau yang ada black hatnya gitu Dua Komedo ada yang hitam ada yang putih Oh Komedo putih tuh orang-orang disini bilang Jerawat batu Itu belum jadi jerawat Itu masih komedo putihnya Komedo putihnya Kalo hitam tuh biasanya kan di hidung Ya Oke, oke, oke Aduh Jangan males lah intinya ya Bersih-bersih ya Oke, yang keempat Cegah jerawat dengan rutin Menggunakan skincare Nah sekarang tuh orang pake skincare tuh Untuk mencegah terjadinya jerawat Apakah iya Ketika kita rutin menggunakan skincare Dijamin gak bakal jerawatan dok? Gimana tuh? Gak juga Gak juga Jadi kenapa sih jerawat ini masih ke kemarin? Kan muncul ya dok ya? Satu Kan apa Gimana sih terjadinya jerawat? Itu kan banyak Satu karena kotor Kita gak bersihin Kedua karena aktivitas sehari-hari yang capek Hormonal Atau dari makanan Bisa Yang apa Banyak lemaknya Ya kan Itu bisa membuat Memicu Memicu munculnya jerawat Jadi bukan hanya Harus pake skincare Kemudian jerawat gak muncul Enggak Tapi kan itu yang diharapkan oleh orang-orang sekarang dong Mereka beli skincare sampai yang Even yang mahal banget Satu seriesnya tuh dibeli semua ya Dari ya segala macem lah gitu ya Itu dari Ada gak butuh Iya Iya Banyak-banyak kayak gitu Karena mereka gak ngerti ya Mereka tidak mengerti Jadi apa yang ditawarkan marketing ya Iya aja beli Padahal itu mungkin gak Dia gak butuh itu Oh Maksudnya kayak sekarang kan serangkai nih Toner lah Cleansing Facial foam Dan lain sebagainya Itu semua gimana tuh? Iya banyak Sekarang anak-anak muda ABG-ABG itu Karena banyaknya booming ya Semua Banyak-banyak sekali sekarang Cosmetic-cosmetic di luar Itu mereka gak tau Cara pakenya Apakah cocok sama kulit saya Apa gak gitu Mereka gak ngerti Yang penting beli Beli satu seri Satu merek Satu seri beli Gak cocok Beli lagi yang lain Nanti ngeliat apa TikTok atau Beli lagi Beli lagi Jadi dia kayak banyak semua produk Terus dia pake semua Akhirnya kulitnya yang tadi yang mulus Jadi berantakan Itu banyak sekarang Jadi orang berharap dari skincare Buat bikin mulus gak jerawatan Justru malah Karena mungkin gue udah ngerti skincare Gak puas Baru satu seri Itu aja kadang-kadang satu seri Belum selesai ya dok ya Misalnya satu seri itu perawatannya Sekitar ya sebulan dua bulan Atau tiga bulan gitu Itu kayak Baru kayak dua minggu Ah gak cocok Ganti lagi Aya ya Jadi harus konsisten ya Oke yang terakhir Skincare itu katanya bikin ketergantungan Nah dok Bikin ketergantungan itu dalam hal kayak Kalau gak pake itu Kayak gak enak Atau kalau gak pake Nanti takutnya jerawatan Beruntusan Betul gak sih Kalau skincare itu hanya bikin kita Jadi kayak harus pake terus Pake terus Pake terus Pake terus Pake terus Gimana Skincare yang baik itu Dia memperbagi kulit Bukan dari kulit yang A Menjadi kulit A juga Renang orang gini Dia ada Misalkan ada jerawat Misalkan ada problem jerawat gitu ya Dia pake skin care satu Jerawatnya hilang Nah itu baru skin carenya cocok Bener gak Betul Tapi kalau misalkan orang Gak punya problem jerawat nih Dia cuma mau Merawat muka aja Iya kan Udah dia beli serangkaian Kosmetik Dia pake Sampai satu bulan Tetep aja mukanya kayak gitu Gak kinclong Ya standar aja gitu ya Standar aja kayak yang pertama Itu Gak memperbaiki Oh Ya udah Kalau kita memperbaiki Berarti kita Menuju ke satu yang lebih baik Yang tadinya kusam Jadi lebih cerah Pake terus Makin kinclong Makin kinclong Tapi itu ada prosesnya ya Gak instant Dok sampai ada yang gini nih dok Ini mau tanya ya Karena gak ngerti ini Bener atau gak Karena banyak orang yang Klaim bahwasannya Oke kalau kita pake satu produk Skin care gitu ya Terus kemudian Awal-awal itu kok jadi malah Ngelupas ya Malah gini ya Gini-gini segala macem Kayak radang merah Orang bilang Gak apa-apa itu proses adaptasi kulit Betul gak sih Atau sebenarnya dari awal itu Kalau udah cocok gak akan Seperti itu gitu Nah tergantung bahannya apa Oh lagi-lagi ya cocok Atau enggaknya sama kulit kita ya Komposisi Komposisi di skin care itu apa Oke 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 Maka misalnya Kalau misalnya gak ngerti Ya kan Tanya Konsul dulu ke dokter Tanya dok Kalau bahannya ini Boleh gak Foto Nah sekarang zaman handphone Foto Konsul ke dokter Kalau bahannya ini gimana Cocok gak itu Lebih baik daripada Wah ngeliat tiktok Ini beli Liat ini beli lagi Fomo dok Fomo Oke jadi intinya adalah Kita gak ngomongin skin care itu Ketergantungan atau enggak Tapi sesuai kebutuhan Kalau emang cocok ya harus lanjut Kalau gak cocok ya Dihentikan Dan sebenarnya sih Harus tetep konsul ke dokter ya Ke dokter kulit Untuk menentukan skin care yang tepat untuk Anda Kalau emang tepat Ya bukan ketergantungan Emang memang Anda membutuhkan itu gitu ya dok Oke terima kasih dokter Natalia Sudah terjawabin Terserah sepaktunya Nanti kita lanjut ngomongin Yang lagi viral dok Mercury dan Hydroquino Di segmen selanjutnya Baik Oke pemirsa kalau Anda punya pertanyaan Seperti teman kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-290-3264 Tata DM Instagram kami di At Bincang Sati Daya TV Kami akan segera kembali Baik Karena masih bersama kami Di Bincang Sati Dan kita masih membahas Teman kita hari ini Apa sih itu Mercury dan Hydroquino Dan dampaknya di kulit kita ini Bahaya atau enggak Kalau Anda punya pertanyaan Seperti teman kita hari ini Boleh tanya-tanya Di 021-290-3264 Atau DM Instagram kami Di At Bincang Sati Daya TV Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDPE Dokter spesialis Dermatologi, venerologi, dan estetika Dari Rumah Sakit Royal Taruma Oke dok sebelum kita bahas Mercury dan si Hydroquino yang lagi viral ini gitu ya Kita mau refresh lagi nih Pengetahuan kita seputar kulit Di kulit kita ini ada apa aja Kan setahunya kayak kulit kita kasar atau enggak Glauknya atau enggak gitu Tapi sebenarnya kan ada beberapa lapisan Dan itu apa yang Apa ya Apa yang bisa membuat lapisan-lapisan itu Sehat dan enggak sehat gitu dok Kalau di kulit itu kan ada Tiga lapisan Tiga lapisan Tiga lapisan besarnya Satu yang kita sebut epidermis Ini yang diperumokan ini Paling luar ya Paling luar Itu pun juga udah ada lima lapisan Hah? Yang kita lihatnya ada lima lapisan di bawahnya Oh Gitu Nah gunanya apa ya Untuk bikin warna Oh pigmentasi ya tadi Nah ya pigment itu ada di paling bawahnya Paling bawahnya Si epidermis ini Oh Nah dia juga bisa bikin Sel-sel kulit yang baru Itu dari situ juga Kemudian bikin warna kulitnya Ya kan Tiga tadi Terus jika jadi menjaga Untuk supaya enggak rusak Ini juga bisa membantu Untuk melembabkan Melembabkan ya Itu lapisan ini nih Permukaan Permukaan Itu ada lima lapisan Di bawahnya Kita sebutnya dermis Itu ada dua lapisan Ya kan Itu baru ada kolagen Yang mengencangkan Oh iya iya Elastin yang bikin kenyal Oke 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 Kan Kayaknya banyak dijual Ndoh produk-produk Sekarang Terus ada folika rambutnya Oh iya iya Kelenjal keringat Kelenjal minyak Itu di situ semua Kan Dan dia itu yang Apa ya Yang membuat bantalan juga Kalau kita kebentur Atau apa Dia yang bikin Bampernya Oh iya 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 Nah kemudian di bawahnya itu Ada yang kita sebutnya Hipodermis Hipodermis itu yang Menghubungkan antara Lapisan yang kedua tadi Sama si otot Atau tulang Itu juga jadi Pemper Oke oke Intinya ada tiga lapisan utama Tapi di itu ada Sup-supnya lagi Supnya lagi Apa sih yang harinya menyebabkan Kulit itu sehat gak sehat Hanya dipengaruhi dari Makankah Atau dari hal-hal yang lain dok Dari makan udah pasti Ya kan Dari suhu Suhu udara Cuaca ya Tropis Oh oke Kemudian ya dari Apa ya Stres Apa tuh Sikis Sikis Kalau budak korporat Banyak stres Pengaruh dong dong ke kulit ya Pengaruh Oke 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 Karena tadi yang di hipodermis itu ada pembuluh darahnya mas Dari situ kita bisa tahu Orang stres pasti sirkulasi darahnya gak lancar Jadi di kulit akan kelihatan gak fresh Rasanya kayak Lesu Kulitnya rasanya kayak lebih gelap Gitu Itu ada pengaruhnya semua Pengaruh ya Sejauh mana sih dok produk perawatan kulit bisa mengatasi itu semua gitu ya Kalau kita ngomong perawatan kulit kan sebenarnya luas banget ya gitu ya Tapi kalau kita ngomong produk perawatan kulit itu Untuk mengatasi halal tadi itu Bisa gak sih teraplikasi dengan baik dok Bisa Cuma yang satu tadi yang saya bilang harus sesuai sama tipe kulitnya Mungkin oke sekarang kita bahas tipe kulit itu kan Kalau gak salah kayak yang kering Iya Sensitif berminyak gitu gak sih Iya Jadi kulit ada berminyak ada yang kering ada yang kombinasi Kombinasi artinya biasanya tuh di daerah Tsun Tsun itu berminyak Sini kering Itu yang paling sering ya Kita kalau tanya ke orang tuh Ya itu tiga tipe itu kombinasi Kering atau berminyak Jarang ya Orang Indonesia tuh kulitnya normal tuh jarang Normal itu berarti gak berminyak Iya gak mungkin Mungkin itu pada saat usia-usia kita masih remaja Yang belum terpengaruhi oleh kerasnya kehidupan Tapi kayak kalau anak-anak remaja kan justru mereka kayak ada hormonal changes Ada perubahan hormon itu gimana tuh dok? Biasanya sebelum perubahan hormonal tuh mereka baik-baik saja tuh kulitnya Kecuali memang memang ada beberapa yang gak banyak Turunan dari orang tua sudah jerawatan Sebelum dia For example Perempuan height Sebelumnya dia ada tuh jerawat Bahkan bayi pun ada jerawat Bayi ada jerawat? Ada Karena pengaruh hormonal dari ibunya Masih ada Tiga bulan usia tuh Dia masih ada keluar jerawat gitu Tapi gak semua bayi seperti itu Nah sekarang yang kita bicarakan Kalau dia sudah menjelang menstruasi ya Atau pada laki-laki pun juga sama Pada saat dia puberta sekitar umur 16-17 Atau mungkin sekarang umurnya sudah lebih rendah lagi 16-13 sudah Lebih cepat gitu Lebih cepat ya kan itu karena pengaruh konsumsi makanan Junk food Atau makanan-makanan misalkan Ayam biasanya kan disuntik hormon Jadi artinya Jadi lebih cepat Oh Ke kita berarti ya Apa yang kita konsumsi ya Jadi ketika kita milih kayak Oke produk yang tepat nih Tadi kan kulitnya kulit kering Keras sensitif dan lain sebagainya Itu kita perlu gak sih tuh ngecek di produk-produk Itu kandungan-kandungannya apa itu untuk Tapi kan kita orang awam ya kan Gak ngerti gitu Kadang-kadang ada di kosmetik itu ada normal Untuk normal itu oily Normal itu dry Gitu Oke 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 Nah masalahnya lagi kadang-kadang kita gak ngerti ya Kulit kita ini kayak semua ah kulitnya emang normal Kok gak ada masalah apa-apa Itu kan kadang terlalu subjektif ya Nah itu makanya konsultasi Konsultasi ke dokter ya Sebelum jadi yang lebih buruk gitu ya Tadi yang bagus jadi buruk Malah jadi buruk Itu banyak sekarang Lagi banyak ya Karena kosmetik sekarang kan booming Dimana-mana kosmetik itu Mungkin sebulan sekali keluar kosmetik baru Sehari kayaknya dong Sehari sekali keluar yang baru ya Iya Kayak banget ya Oke oke Tapi bisa gak sih Kita itu tuh harus Kayak ya Ini kan sebagai sarana edukasi nih Kita ngobrol hari ini ya gitu ya Selain Bahwa ini panduan Ya intending to oily Atau normal Atau kering dan lain sebagainya Ada gak sih kandungan-kandungan Yang sebenernya kayak Ini harus ada di produk-produk skincare ini gitu Atau kayak Ini produk-produk yang harus dihindari Atau yang kayak Oh kalau normal itu harus ini Atau itu detail banget Harus customize ke dokter gitu Atau gimana Tidak sih Kalau misalkan Biasanya satu tadi ya Kosmetik itu ada Normal to dry Normal to oily Itu bisa jadi panduan Untuk awal kali Awal kali Tapi nanti kalau misalkan sudah ada Misalkan ada kelainan Terusakan di kulit Ya konsultasi Ada lagi yang harus diperhatikan Di komposisi dari kosmetik itu Yaitu merkuri atau hidrokinon Apa itu merkuri Dan hidrokinon Seperti teman kita hari ini Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Oke pemirsa Kalau Anda punya pertanyaan Seperti teman kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-2903-264 Atau DM Instagram kami di At Bincang Saat Tidak TV Kami akan segera kembali Baik karena masih bersama kami Di Bincang Sehati Dan kita masih membahas Sama kita hari ini Yang lagi viral Viral Semoga Tayangan kita hari ini juga viral Karena ini menjadi edukasi Bersama buat kita Supaya kita sama-sama Lebih paham Dalam merawat kulit kita Supaya lebih sehat Seperti itu ya Seputar merkuri Dan hidrokinon Ini dampaknya Kekulit kita Seperti apa Kalau Anda punya pertanyaan Atau unok-unok Seperti kulit Anda Kok kayaknya udah pake produk skincare Dimana-mana Tapi kok masih kusam aja Boleh loh Curhat-curhat Tanya-tanya di 021-29032 Anak pat pat Atau DM Instagram kami Di Ad Bincang Saat Tidak TV Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SBDVE Dr. Spesialis Dermatologi Fenologi dan Estetika Dari Rumah Sakit Royal Tar Oke dok Kita lanjut lagi Sebelum kita bahas Merkuri dok Ini saya mau tanya dulu Sebenarnya Apa yang menjadi Kandungan di dalam Produk perawatan kulit Itu tuh Gini Ngefek ke hasil akhir Di kulit kita gak sih Dalam artinya gini Kalau produknya benar Dalam artian Ya karena kita kan orang-orang Gak mungkin tau secara detail Kita bukan Orang lab yang tau Detailnya gitu ya Itu Kayak Bisa ngefeknya tuh Jangka pendek Atau jangka panjang Dari komposisi-komposisi Yang ada disitu Atau kayak Kalau emang cocok Sekali pakai Pasti kelihatan gitu Gak perlu nunggu kayak Oh ini harus nunggu 6 bulan Nunggu 1 tahun gitu dok Kalau kita pakai Misalkan sabun gitu ya Sabun maja gitu Yang tadi mukanya Biasa aja Begitu dia pakai itu Lebih enak Jadi lebih supel Lebih Lebih kenyal Enak Nah itu Artinya sesuai Sama kulit dia Tapi kadang-kadang ada Sabun muka Yang dipakai Langsung kayak kencang Iya Tapi ada sabun seperti itu Tapi memang itu untuk Mengobati sesuatu kasus Misal Ada sabun jerawat Begitu pakai dia kenceng Iya Tapi setelah itu Reda Oke Karena itu tadi Ada efek ngelupasnya Atau Pakai sabun wajah Terlalu lama Dipantengin Di kaca gitu Dipantengin Udah terlalu semua Udah seneng Baru bilas Itu kering Langsung kenceng mukanya Itu boleh gak sih dok Gak boleh ya Itu saya doang Makanya saya ketawa Oh gak boleh Saya pikir tuh gini Karena biar Meresap Masuk Gak boleh ya Tidak Kan dia berbusa ya Entah dia berbusa Apa enggak gitu ya Tapi dia sudah ada Ingrediennya tutup Masuk tuh ada Udah Ya ampun Saya malu banget Ini tertampar banget ya Seorang host Yang sehati Ternyata masih salah ya Maksud saya tuh Asal lewat Satu menit tuh Udah terlalu lama Hanya beberapa detik Asal sudah terolesi Semua wajahnya Bilas Nah setelah bilas Dikeringkannya Di tap Tap Yang digasek Oh gini Gini Oke Oke Kalau digasek malah jadi Bisa iritasi Karena kita gak tau kan Di dalamnya ada apa Oke Termasuk ini dok Ada beberapa kandungan tuh Facial washnya Yang ada Like collagen Dan lain sebagainya Itu bisa Masuk ke dalam kulit Gak sih dok Gak bisa Gak bisa ya Karena itu horal intik Sebenernya Hah Tuh ya Ini kayaknya banyak banget ya Pengetahuan hari ini Dari dokter Natalia ya Terima kasih sudah menjadarkan kami ya Para penjuang Skincare ini ya Gitu ya Oh gitu ya Oke sekarang kalau kita menuju Ke topik kita hari ini Oke lah Tadi itu Sebagai Pembuka cakrawal Selain kita ya Seputar skin care gitu Nah yang lagi rame nih dok Itu seputar Mercury dan hidroquinone Kita bahas Yang dari M nya dulu nih ya Mercury Kalau gak salah tuh Kayak berapa tahun yang Udah lama sih kayaknya Orang tuh ngomongin seputar Mercury Ya kayak udah terlap aja itu ya Topiknya Eh sekarang muncul lagi Seputar Mercury Nah sebenarnya Mercury Etatnya naon dok Kayak terkenal banget Kayak nama penyanyi ya Popi Mercury gitu Mercury itu apa sebenarnya? Mercury itu air raksa Ya Mercury itu nama lain Air raksa yang kita tahu Di tensimeter yang kita Tensi Tekanan darah Oh what? Itu nama seret naik Bukan yang digital Yang manual Iya 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 Naik seret gitu kan Itu Mercury What? Dan sekarang ada produk skin care Buat di kulit? Atau kita sebutnya Di bapak kemikalnya Nama kemikalnya HG HG Itu Mercury Air raksa Bahasa Indonesia air raksa Aduh Belum kira metodok air raksa Kayaknya ya Lagi ramit ya Air raksa itu Kita sebutnya Mercury Atau Merkuros Atau ya Mungkin dengan bahasa-bahasa lainnya ya Pokoknya ada Mercury itu Hati-hati Oke sekarang sebelum kita ngomongin efeknya itu ke kulit Sebenarnya penggunaan asli Dari si Mercury ini Buat apa gitu Untuk kegunaan apa sih Dalam dunia medis itu Atau sebenarnya gak ada Tensimeter Itu aja Tensimeter ada lainnya Untuk Kalau gak salah itu untuk penyamakan kayu Penyamakan kayu Karena memang itu bahan kimia yang keras ya Penyamakan kayu Ada lagi yang lain Macem-macem Mercury bisa dipakai di segala bidang Tapi Tidak dipakai di Kedokteran Yang dipakai yang saya taunya itu ada di tensimeter itu Oke Terus siapa sih yang punya ide pertama kali masukin Mercury ini gitu ya Nah gini Yang diharapkan Kan kadang-kadang Kalau kita pakai Any kind of products Itu kan pasti berharap sesuatu Yang terjadi di kulit kita Atau tubuh kita Atau kesehatan kita kan gitu Nah sekarang tuh kan Lagi rame tuh Di produk-produk perawatan kulit Dibubuhi Dimasukin yang namanya Mercury gitu ya Itu kenapa Maksudnya kayak Apa yang memotivasi Motivasi itu Sebenarnya bagus ya Tapi motivasinya jelek nih sekarang nih Membuat Entah produsennya Atau Peraciknya Atau siapapun itu Yang terlibat Yang memasukkan Mercury itu Emang yang diharapkan itu apa gitu Mercury itu ada Efek anti-pigmentasi juga Oh Sama kayak tadi yang vitamin C Untuk menghambat pigmentasi Beda ya Beda efek Sama vitamin C Sama Yang nanti kita bahas Misalnya hidroquin itu juga sama Dia anti-pigmentasi Jadi dia bisa menghambat Enzim yang bikin pigment Tapi cara kerja itu beda-beda Kalau Mercury itu sangat cepat Mercury itu prosesnya sangat cepat Cepat Kalau hidroquinone mungkin lebih lama Daripada Mercury Kalau vitamin C lebih lama lagi Jadi proses Makanya tadi saya bilang Vitamin C itu akumulasi Oke 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 Harus terus teratur gitu ya Baru ada hasil yang maksimal Kalau Mercury Misalkan ada di satu Kosmetik skin care gitu ya Dipakai Misalnya malam dipakai nih Besok pagi udah ginclong Atau gak usah Misalnya tiga hari pun udah ginclong Itu terlalu cepat Jadi makanya kalau misalnya Pakai skin care yang Diklaim Bisa memutihkan wajah Secara Instant Itu hati-hati Satu Kedua Biasanya harganya murah Oh justru malah murah ya Kalau benar ya Kalau maksudnya Penjualan Yang seller itu Gak ambil untung banyak Biasanya Mercury skin care yang punya Mercury itu Murah harganya Nah ini dok Kadang-kadang yang jadi Akhirnya menarik masyarakat nih Buat beli Karena satu murah Dan efeknya cepat Adalah gitu dok ya Ini jadi seru nih Jangan break dulu ya Kita mau ngomongin dulu ya Itu ada tuh dok Hand and body lotion dok Itu yang langsung Itu langsung Kayak compare gitu Pemirsa tau kan Kita lihat kan gitu Kayak kanan Pakai langsung putih Kirinya masih hitam gitu Ya itu hati-hati Hati-hati Karena gak se-instant itu Itu sebenarnya yang terjadi apa dok Ketika kayak gitu Ya itu Dia langsung masuk ke pigmentnya Dia menghambat pigment Atau hanya yang kayak Video itu Ada di compare gitu kan Itu mungkin bukan Mercury Itu efek filter dari bahan yang dioles Efek filternya Misalkan ada kita sebut Sync oxide Sync oxide itu kalau Dia bisa dipakai Langsung putih Tapi biasanya Sync oxide itu dimasukin Ke sunblock Tapi sekarang jarang ya Karena orang gak suka Beda sama white cast gitu gak sih dok? Iya white cast Dia begitu pakai Putih Gak bagus Jadi orang lebih suka Sunblock yang bisa dipakai Sesuai sama warna kulit kan Jadi bisa pakai foundation lagi Bisa gitu Oke 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 Ih menarik banget dok ya Nanti kita lanjut lagi ya Ini menarik banget ya Kayaknya orang harus tahu Dan harus nonton hari ini ya 270 juta jiwa di Indonesia Untuk mengetahui ilmu yang sangat bermanfaat Dari dokter Natalia Nanti kita lanjut lagi dok ya Oke pemirsa Kalau anda masih punya pertanyaan Sekarang teman kita hari ini Boleh tanya-tanya di 02129032644 Atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saatidai TV Kami akan segera kembali Baik Kita masih bersama kami Di Bincang Saatidai Dan kita masih membahas Memang kita hari ini Bahaya merkuri dan hidroquinone Di kulit kita Kalau anda punya pertanyaan Sekarang teman kita hari ini Boleh tanya-tanya di 02129032644 Atau DM Instagram kami Di Ad Bincang Saatidai TV Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primodona SPDBE Dr. Spesialis Dermatologi Venerologi dan Estetika Dari Rumah Sakit Royal Taruma Oke udah kita lanjut lagi Ini kayaknya gak cukup deh Dr. Sejam Ini ilmu yang sangat dibutuhkan Banyak orang Nah Untuk tahu Bahwa di produk Perawatan kulit itu Ada merkurinya Atau enggak Sebenarnya Sebelum kita Nyobain Kalau udah nyobain Berarti udah Pernah terpapar Sama si merkuri Maksudnya kayak Sebelum itu bisa gak kita Ngeliat itu Atau sebenarnya gak bisa Kalau akhirnya itu Ya sorry tuh sih ya Mungkin banyak yang Camouflage Tidak menyertakan merkuri Di bahannya Gitu dong Satu Kalau misalnya kita Beri skin care Kita harus lihat komposisi Tapi kadang-kadang Estet itu gak ditulis Di komposisi itu Ya kan Nah kedua Kalau bisa pakai skin care itu Sedikit dulu Misalnya di tangan Atau di belakang telinga Kenapa disitu dong Karena kalau Skin care itu ada merkuri Ada banyak Banyak orang yang Langsung merah Iritasi Panas Itu bisa Jadi kalau misalkan Dites dulu Dia gak akan Merusak kulit wajah Sehingga cuma Di belakang telinga Atau di tangan Kenapa di tangan Atau belakang telinga Ya itu bagian-bagian Yang kulitnya tipis Jadi kalau misalkan Dia ada merkuri Dia akan langsung masuk Langsung masuk Kena pembuluh darah Ada efek Panas Karena merkuri itu Biasanya merkuri klorid Ada kloridanya Itu yang bikin panas Biasanya seperti itu Tapi ada beberapa orang Ya kulit orang Macem-macem Mungkin ada yang tebal Ada yang tipis Kulit badak ya Karena dia pakai merkuri Pake skin care Yang mengandung merkuri itu Dia gak rasa panas Dia gak rasa cekit-cekit Dia gak rasa merah Enggak Tapi beberapa hari kemudian Baru kerasa Atau mungkin Dia gak ngerasa Untuk seterusnya Gak ngerasa Tapi instan Mungkin hari ketiga Udah ginjolong Wah dia seneng kan Dia pakai terus Pakai terus Pakai terus Pakai terus Akhirnya suatu saat Mukanya jadi abu-abu Waduh Nah itu kita sebutnya Semacam Hiper pigmentasi ya Hitam Cuma itu Untuk gejala kulitnya itu Lama Kita lihat Karena dia akumulasi Terus pakai terus Pakai terus Pakai terus Kelihatan itu bertonton Kemudian baru Kok abu-abu ya Kok kusam ya Gitu Jadi dia Hasilnya instan Kemudian orang gak tahu Kemudian pakai terus Karena skincare yang kita pakai itu Masuk ke aliran darah juga Ada penyerapan Itu dia bisa masuk ke organ dalam Itu yang ditakutkan Dari merkuri Dia bisa merasuk ke organ Masuk ke organ Ginjal hati Pencernaan Itu Tapi itu terjadi bertahun-tahun kemudian Itu itu merkuri Oke 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 Kalau hidrokinan Hidrokinan sama Cuma gak sedrastis Si merkuri Hidrokinan juga bisa masuk ke Ginjal sama hati Bisa Tapi Pasal dia dipakai Itu Gak sekinclong Si merkuri Tapi sama Bahaya Sama bahaya Tergantung konsentrasinya Tergantung konsentrasinya Hidrokinan misalkan dipakai Konsentrasi itu Paling Lebih rendah dari 2% 2-4 lah Itu yang diizinkan Ya kan Tapi ada beberapa Yang menggunakan hidrokinan itu Kosis dosis yang Lebih tinggi Dan tidak mengedukasi pasien Atau mungkin orangnya Gak ke dokter kan Gak tahu Ya kan Nah itu harus Misalkan udah pakai hidrokinan Harus pakai sunblock Penyeimbangnya ya Ya Edukasinya itu Gak tahu mereka Gak tahu ya Oke Oke sebelum kita lanjut Ini ada DM Instagram Saya bacakan ya Ini dari Pak Dery Dok Istri saya itu ketagihan Sama produk body lotion Yang cepat Eh tadi sempat kita bahas nih ya Saya yang takut Kenapa-kenapa nih Selama ini aman-aman aja Itu kandungannya apa Dan aman untuk jangka panjang Atau enggak Nah ini sebenarnya Bukan body lotion ya Tadi sebenarnya kita bahas juga Entah body lotion Entah buat skin care Ya kulit Muka dan lain sebagainya Sesuatu yang instan Nah ini juga sebenarnya Saya mau tanya ini dong Kan Kalau ini sama Pertanyaan Pak Dery ya Ini semoga sama gitu Jadi kan orang Kalau pakai produk-produk Perawatan kulit itu Terus kelihatan putih Tadi instan ya Kalaupun ada yang kulit badak Itu juga mungkin beberapa hari Kelihatan glowing gitu Nah kalau dia dipakai terus-menerus Kan otomatis mereka ngerasanya Kayak ih fine-fine aja kok gitu Itu sebenarnya dampaknya itu Kayak akan kelihatan selama proses pemakaian itu Atau sebenarnya nanti dampaknya Setelah mereka stop Atau gimana Karena pada saat pemakaian Toto enggak putih lagi Enggak kenceng lagi Jadi lebih kusam Meskipun itu terus dihajar terus Sama produk yang sama Untuk membutihkannya gitu Yang mengadu mercury dan hidrokin Tapi jadi kusam Sama hidrokinon juga sama seperti itu Itu beda enggak sih Maksudnya kayak Mungkin istrinya Pak Dery juga Sekarang ini masih fine-fine aja gitu Maksudnya kayak Masih mulus-mulus aja Ya itu makanya harus hati-hati Komposisinya dibaca Tapi itu udah saya bilang ya Susahnya Kadang-kadang tidak tercantum ya Susahnya seperti itu Jadi dilihat aja reaksinya di kulit itu seperti apa gitu Kadang-kadang ada ya Kayak yang tadi Mas Raden bilang Yang apa Yang di compare itu Ya Atau putih yang ini enggak Ya kan Nanti dicilang Ya kan Biasanya dia pakai lagi kan Otomatis apa tidak ada hasil ya Oh itu sebenarnya yang di Gimbing-gimbing doang ya Karena akhirnya Aslinya enggak sekincelong seputih itu ya Ya putih itu bukan putih mercury Saya rasa ya Itu putih yang filter zinc oxide Jadi ya white cast lah White cast itu ya Banyak banget ya dok ya Sekarang di luar sana ya Itu untuk merangkul para konsumen ya Oh oke 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 Tapi sebenarnya kalau Akhirnya nih dok Itu pakai terus Mungkin Pak Dari ini worry ya Sama istrinya Atau mungkin kayak Enggak ngerti ya Kita kan kadang-kadang Kondisi orang beda-beda Entah ada comorbid sesuatu Atau mungkin orang lagi promil kan Segala macam Itu ngefek enggak sih dok Ngefek Karena masuk ke organ dalam Masuk ke aliran darah Masuk ke aliran darah Oke 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 Itu sebenarnya kayak Kalau kita rutin pakai ya Ini juga mungkin jadi perhatian Pak Dari Ke istrinya kayak Ada enggak sih perbedaan-perbedaan yang terjadi Di kesehatan atau kondisi kesehatan seseorang Ketika terus menerus pakai ini Meskipun kayak ini belum Belum bomnya nih gitu ya Belum gongnya nih Itu mulai kerasanya Ada enggak Kayak keluhan-keluhan apa gitu Mulai muncul enggak sih Satu yang paling Paling sering muncul itu Itu merah-merah Ngelupas Iritasi Perih-perih gitu Aduh Nah itu kadang-kadang itu justru orang kayak gitu Kayak Enggak apa-apa ini proses adaptasi kulit Enggak juga Nah makanya di lihat komposisi Apakah ada komposisi yang Punya efek seperti itu Nah kadang-kadang kita Contoh Literasinya kurang Contoh kayak vitamin A Biasanya di skincare tuh ada vitamin A nya Itu biasanya ditulis Berapa persennya gitu Tapi biasanya kalau kosmetik-kosmetik yang beredar umum Biasanya vitamin A tuh enggak di Enggak boleh ada Penjual pun atau yang Kompeni yang membuat pun Tidak akan memasukkan itu Karena pasti iritasi Karena mereka enggak ada edukasi kan Jadi Enggak boleh dijual publik Nah biasanya Kayak vitamin A tuh Biasanya ada dirajikan dokter Jadi Tyler Med ya Khusus buat Pasien-pasien tertentu yang ke dokter Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Dery Dan semoga Istrinya sehat selalu Dan hari ini Tersadar ya Gara-gara omongannya Dokter Natalia ya Oke dok nanti kita lanjut lagi Di segmen terakhir Yang enggak kerasa dok Udah mau sejam aja Kayaknya masih banyak mau ditanyain ya Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi Tetap bersama kami di Bincang Saati Baik Karena masih bersama kami di Bincang Saati Dan kita masih membahas Sama kita hari ini Seputar Merkuri dan hidroquinone Di kulit kita ini Dampaknya seperti apa Karena sekarang ini banyak banget ya Produk-produk perawatan kulit Gitu ya Yang ada kandungan Enggak ngerti nih Tadi sempat kita bahas juga Entah dimasukkan di komposisinya Atau enggak Tapi yang pasti kita sebagai konsumen Juga harus Bijak dan pintar Membeli produk yang tepat untuk kita Mulai dari jenis kulit kita Dan lain sebagainya Sehingga kita Pasti dapetin produk Untuk perawatan kulit kita Dan pengennya kulitnya sehat ya Oke kita masih bersama dengan Dokter Natalia Primadona SPDVE Dokter spesialis dermatologi Vinerologi Dan estetika dari Rumah Sakit Royal Tarum Oke dok Misal gini Kalau akhirnya Banyak yang tersadar nih Gara-gara Dapet hidayah nih Dari dokter Natalia Hari ini gitu ya Bahwa Oh ternyata produk yang saya pakai itu Ada merkurinya Hidroquin Karena udah terlanjur Senang kayak Udah 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 Bagus dong Dan saya tuh gak kerasa apa-apa Ya bukannya mendoakan Mungkin belum kerasa apa-apa Karena kan Ini bisa jadi Efeknya mungkin beda-beda ya dok ya Maksudnya muncul di orang itu Tergantung kayak Kondisi kesehatan Jenis kulit itu Bergantung gak sih Akhirnya kayak Dok ada yang sama-sama Baru mulai pakai nih Yang baru dua bulan Masih enak Ada juga dua bulan Yang udah mulai kerasa Gatel-gatel merah-merah Itu bisa beda Setiap orang gak? Beda-beda Setiap orang Itu tergantung jenis kulitnya Kak atau apanya sih? Ya gak tau ya Mungkin tergantung dari Imun badannya dia Ya kan Kayak misalnya Kaya merkuri Merkuri itu yang terserap Kan dia nyerap dari kulit ya Terserap itu cuma 0,0 berapa persen Cuma kalau dipakai terus Kan dia pasti nyerap terus ya Kempuk dong Kempuk ya akumulasi Nah itu Makanya satu kalau misalnya pakai skincare Ini saran saya ya Iya Satu kalau misalnya pakai skincare Kemudian hasilnya itu instan langsung Itu hati-hati Iya Walaupun belum ada efeknya Entah gatel Entah merah Atau kulpas Belum ada tuh Itu hati-hati Ya kan Karena proses kulit itu Ada waktunya Gak mungkin kulit itu Jadi langsung kinclong Dalam 3 hari itu gak mungkin Nah oke Tapi sebenarnya normalnya Ketika kulit itu dapat produk yang pas Itu standarnya berapa hari mulai kelihatan sih dok? Seminggu Dua minggu Seminggu dua minggu ya Tidak sehari dua hari langsung kinclong gitu Itu pun seminggu dua minggu gak langsung drastis ya Tapi bertahap Kita bisa ngerasa Kita suntik vitamin C aja mas Itu baru berefek tuh mungkin 3 kali suntik baru efek Padahal itu masuk aliran darah Ya kan Nah sekarang kita bandingkan Kita ngoles sesuatu langsung putih Ya kan Sedangkan yang masuk aliran darah itu perlu waktu Untuk kinclongnya gak kinclong langsung deh Tapi pasien tuh bisa ngerasa oh ya cerah Ah iya betul Bertahap Itu vitamin C yang masuk aliran darah yang disuntik Nah ini sekarang kalau misalnya oleh sesuatu Instan hasilnya tuh langsung kinclong langsung kayak Kayak mengkilap gitu ya Putihnya tuh aneh mas Gak seger ya Putihnya tuh aneh Nah itu hati-hati Stop langsung Nah sekarang kalau kondisinya gini dok Dok tapi sudah terlanjur pake Terus gimana gitu Maksudnya kayak Stop sih stop ya pasti ya Yang pertama harus stop ya Jangan kayak Tapi nanggung dok kayaknya ini sisa dikit lagi Jangan itu bahaya gitu ya Nah kalau udah terlanjur ya selain stop ya Maksudnya kan udah kayak Kayak kandungan merkurnya udah masuk ke dalam tubuh Itu gimana Maksudnya harus Ngapain harus ganti dengan skincare yang lain Tapi kan udah terlanjur masuk Satu biasanya kita Sarangan tuh minum air putih Yang banyak Supaya dia bisa keluar Karena merkurnya itu diserapnya di ginjal Hati pencenari Astaga Jadi kalau misalnya kita minum air banyak Lebih banyak daripada standarnya Itu diharapkan Dia bisa keluar Lewat Buang air besar Buang air kecil Kedua makan serat Makan serat yang banyak Supaya itu juga Supaya Keluar semua Ya kan Ketiga Ya tadi stop ya Keempat Kita bisa terapi kelasi Kelasi itu artinya Kita masukin agent Selator Entah apa Penisial Pokoknya ada agent selator Agent itu saat itu bisa ngiket Merkuri itu Di dalam darah Keren Kemudian dikeluarkan Dari tubuh Apa itu terapi Kelasi Kelasi Jadi Kita kayak Masukin kontras gitu Waktu kita Radiologi Ronson misalnya Masukin kontras Itu gak sama Dimasukin tapi agentnya Agent selator namanya Ada satnya Nah satnya itu bisa ngiket Merkuri itu Keluar Itu maksudnya Berapa kali harus Treatment itu Atau Sesuaikan nanti Masih ada kandungan Merkurinya Kita presa dulu Di darah Merkurinya berapa Ya kan Kalau misalkan Itu ada teori Kalau misalnya Lebih dari 15 Ya harus kelasi Ke dokter kulit Itu ada ke Ke lab Ke lab Ke lab Ke lab Presa itu dulu Presa marker Untuk merkurinya berapa Dalam darah Jadi sekarang Sudah ketemu jawabannya Yang belum pakai Jangan pakai Yang sudah pakai Segera terapi Kelasi ya Untuk mengeluarkan Semua merkuri-merkuri Dari tubuh Anda Pokoknya harus Pilih yang tepat ya dok ya Terima kasih dokter Natalia Sebenarnya banyak Curhatan-curhatan Saya pribadi Juga yang mau tanya Tapi waktu juga Membatasi next time Kita harus ngobrol lagi ya Seperti perangkatan kulit Terima kasih dok Selalu Salam untuk keluarga di rumah Dan teman-teman Di rumah sakit royaltar Rumah selamat Selamat pagi Makasih Oke pemirsa itu tadi Perbincangan kita Dengan dokter Natalia Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa Untuk terus menyaksikan Konten-konten Inspiratif kami Di The Eye Plus Saya Rademadliya Sampai jumpa Selamat kembali Beraktifitas Di hari Senin Yang indah ini Ingat Jaga kesehatan kulit Anda Pilih produk skincare Yang tepat Jangan mengandung MH Alias Merkuri dan Hidroquinone Saya selalu semuanya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton